Kali ini gue bakal bahas lore Hike and Low secara singkat, biar pada ngerti nih. Sembari kita nunggu nih setitik cahaya dari franchise yang lagi linglung bikin acara pedang-pedangan. Hike and Low series. Series tentang orang-orang dari latar gangster yang nentang mafia atau lebih tepatnya Yakuza. Enaknya mulai dari mana ya? Kuryu dibangun oleh Ryushin Kuze setelah Perang Dunia Kedua di Jepang. Kuze merupakan kesatria dunia bawah tanah. Di tengah era kekacauan, Kuze merupakan seseorang yang dijuluki Satria di dunia bawah tanah di zamannya. Dialah The Godfather dalam seri Hike and Low. Sebagai referensi, ia persis banget dengan Kim Gabryong dari seri Lukisem. Ia membentuk Kuryu dengan fondasi sembilan naga Jepang sebagai pemimpin dari berbagai kelompok jahat. Kuryu langsung membangun kekuasaannya dengan koneksi yang luas, termasuk sektor pemerintahan dan kepolisian. Serta memiliki divisi forensik yang dapat menghilangkan jejak kejahatan mereka, seperti pembunuhan dan penggusuran paksa. Kuryu sering berkonflik dengan musuh yang regional, dengan menggunakan manipulasi buat mengasai lawan mereka. Mereka mempekerjakan hitman atau anak buah atau tukang pukul untuk tugas tertentu, dan dapat memanipulasi pihak lawan. Kuryu akhirnya kalah dari Sword dalam movie Final Mission, berkat pengungkapan file rahasia dan data saksi tentang eksperimen Kuryu yang menghasilkan Dio Hazard. Kurosaki sebagai pemimpin baru dan sebagai sahabat dekat Ryushin Kuze, mengakui kekalahan Kuryu dan merasa kobra mencerminkan dirinya di masa lalu. Meskipun Kuryu kalah, Ryu, anak dari Ryushin Kuze, membentuk Kuryu-nya sendiri dan melanjutkan warisan ayahnya. Serta kan sebelumnya dia mengambil alih sisa Kamizono Group, lengkap dengan semua persenjataan apinya. Tahun-tahun setelah Perang Dunia Kedua, muncul sebuah sekolah beradal yang ternyata melahirkan banyak orang Kuryu. Salah satunya Pak Kawada, seorang petinggiye Murakai yang mengaku sebagai alumni Oyako. Ini menunjukkan bahwa Oyako udah ada sejak era pasca perang, atau bahkan sebelumnya. Pada era Furuya, Oyako mencapai puncaknya ketika Murayama dateng memecahkan legenda sekolah tersebut dengan menahan 100 pukulan dari siswanya. Dan gilanya Murayama mengalahkan semua orang yang memukulnya, yaitu para siswa yang disebut Teijisai atau Paruwaktu yang berusia 20 tahun ke atas. Dan dikenal karena pengalaman serta kekuatan tempur mereka di kalangan anak sekolah. Murayama sangat dihormati karena pencapaiannya, meskipun dia dikenal bodoh. Sekarang kita berada di era emas bagi para siswa di Oyako, dengan Hanaoka Fujio sebagai pemimpin dan Todoroki sebagai orang terkuat. Amamiya adalah keluarga yang terdiri dari Sousuke dan istrinya, serta tiga anaknya, Takeru, Masaki, Hiroto. Sousuke mengelola pabrik minyak yang berada di Sour, yang kemudian dibongkar oleh Kuryu untuk pembangunan kasino yang menyebabkan keluarga mereka terdiri di hutang. Takeru mengajarkan adik-adiknya bela diri sebagai cara bertahan hidup. Masaki ahli dalam teknik tendangan, Hiroto dalam teknik pukulan, dan Takeru menguasai keduanya, serta pertarungan jarak dekat. Amamiya bersedara yaitu Hiroto dan Masaki kemudian bekerja sebagai hitman atau tukang pukul. Menerima bayaran dari mafia untuk mengatasi atau mengalahkan kelompok lain, dan memperbaiki reputasi para mafia tersebut yang ngebayar mereka, Takeru diam-diam gabung sama Kamizono Group tanpa bilang ke adik-adiknya, yang mana Kamizono ini bertanggung jawab atas kehancuran pabrik keluarga mereka dan kematian orang tua mereka. Ia kemudian mencuri USB yang berisi file rahasia Kuryu, dan terakhir meninggal melindungi adik-adiknya, dan menyuruh adik-adiknya untuk membongkar file Kuryu tersebut. Di fandom Indonesia, terutama oleh beberapa oknum, Amamiya ini sering dihujat karena dianggap terlalu OP. Padahal Amamiya ini bukan geng, dan gak level dikelompokkan dengan sebuah geng. Melainkan Amamiya ini adalah sebuah keluarga, yang mana tersisa tiga orang anak yang saling bertahan hidup dengan cara menjadi tukang pukul. Kalau udah sampe direkrut dengan mafia atau dipekerjakan sebagai hitman, maka kemampuan mereka udah pasti dipercaya bisa ngancurin semua musuh-musuhnya. Oh iya, mereka juga pernah bekerja untuk Kuryu, tapi gak tau kalau Takeru ternyata diem-diem, mulai ngedeketin Kuryu, dan masuk ke dalam Kuryu, yang terakhir di pertemuan gereja. Cuma Ohan yang nganggep karakter Amamiya gak masuk akal tuh terlalu kuat, atau kayak film India, tuh biasanya keluar dari ketikan orang-orang yang dan males nyerap cerita. Melihat universe sebelah, karakternya oke, katain lah. Amamiya jelas merupakan hitman profesional, yang dipercaya mafia buat ngancurin musuh-musuhnya. Kamizono aja bisa dihancurin ya karena mereka hitman, udah profesional juga. Perlu kalian tau bahwa hitman bukanlah pria botak berjas yang ada QR-nya yang bawah silence 9mm. Biar lebih gampang bahasa Indonesia hanya tukang pukul, atau tukang hit, hitman. Dan satu-satunya geng yang setara dengan mereka, itu pun mantan tentara bayaran, dan geng legendaris di kebupaten Sword, yang terdiri dari petinju pro, dan petarung dengan fisik yang sangat luar biasa legenda dari distrik sano, Kohaku. Kadiran Mugen mulai terkenal, termasuk Yamato, Monakan Tatsuya, dan sahabatnya Kobra. Kobra kemudian dikeroyok oleh segerombol orang, yang ternyata adalah anggota Hyugakai, kelompok yang ditugaskan untuk membersihkan kebupaten Sword, dari geng-geng seperti Mugen. Mugen akhirnya mengalahkan Hyugakai, dengan hanya enam anggotanya, meskipun tanpa Tatsuya, dan Hyugakai dikeluarkan dari Kuryu. Dan seterusnya dilanjutkan oleh Yemura Kai, yang mulai mengusik Sword, sampai seterusnya. Fun fact, ketua kami Zono, yaitu Tatsuo Mi, pernah menawarkan diri ke anggota Kuryu lainnya, bahwa ia bisa dengan cepat membersihkan Sword sendiri dengan grupnya, yang mendapatkan izin persenjataan api. Namun sepertinya itu berlebihan, dan berakhir dengan dia ditikam oleh Ryu, serta Sword menjadi urusan Yemura Group. Kabar tentang kemenangan Mugen terhadap Kuryu, menjadi ramai, dan banyak orang yang benci atau takut terhadap Kuryu, pilih buat bergabung dengan mereka, untuk melindungi kota dari ancaman mafia. Namun dengan seiring bertambahnya anggota yang gak terkontrol, beberapa orang yang mengaku sebagai anggota Mugen, mulai nyari masalah dengan yang namanya Amamiya. Jadi ceritanya Amamiya ini gak sengaja bersenggolan sama anggota palsu dari Mugen, terutama Masaki dan Hiroto. Amamiya menyerang markas Mugen, Kohaku mengajak duel antara Masaki Amamiya, dan dirinya. Setelah duel tersebut, dan terbentuklah 5 geng terkuat, yang menguasai 5 distrik kebupaten Sword, yakni Sanoh, Poiter Askal, Oyako, Root Boys, dan Darumaika. Kelima geng ini mengisi kekosongan yang ditinggalkan oleh Mugen dan Amamiya, menjaga keseimbangan di kebupaten Sword. Sanorenggoka adalah geng yang dibentuk oleh Kobra, buat kepulangan Noboru. Anggotanya beberapa mantan anggota Mugen, dari daerah Sanoh. Dan ketambahan di T.C., Ken dan Hikaru. Serta Tatebue yang menjauhin juga. Chiharu awalnya anak Oyako, tapi keluar dan diakuisisi oleh Sanoh, karena masalah sama Furia. White Raskal adalah geng penjaga kelop malam di daerah Arai. Mereka berbisnis dan kaya. Ketuanya namanya Rocky, yang kenal dengan Kohaku. Oyako yang dipimpin oleh Murayama, dan satu-satunya Banco Oyako dalam sejarah. Root Boys, ya ini sekumpulan anak muda yang dididik Smoky, untuk menindungi daerah ini dari penjahat tanah, dan menganggap semua orang yang di daerahnya adalah keluarga. Darumaika adalah geng yang dibentuk Hyuga Norehisa, sebagai bentuk balas dendam kepada para anggota Mugen, yang telah membuat grup keluarganya ditendang dari Kuryu. Karena Hyuga adalah orang cebol dari grup Hyugakai, alias anak orang kaya lah, dan dialah si bungsunya. Kelima geng ini menjadi bentuk keseimbangan di kebupaten Sur, karena mereka adalah geng terkuat di distrik masing-masing. Keseimbangan ini bertahan hingga movie keduanya, ketika Cobra mengusulkan perjanjian Sur untuk menyatukan kekuatan melawan Kuryu. Cobra punya rencana buat ngalahin Kuryu, dan juga dapat informasi tentang Kuryu dari Amamiya, yang pernah menyelidiki USB Kuryu bersama seorang hacker wanita yang ternyata teman Noboru di markas Sanoh Renggokai. Dengan bergabungnya kekuatan dari 5 geng ini, mereka bertekad buat ngalahin Kuryu dan menghadapi ancaman yang lebih besar di kabupaten Sur. Selain Kuryu, ada juga mafia dari Korea Selatan, bernama Jang Son, yang berniat menguasai kabupaten Sur dan menjadi pesaing utama Kuryu. Mafia Korea itu dikenal dengan ketelitiannya, kejeliannya, dan anak Jang Son yaitu Lee, mengetahui bahwa ada mantan anggota Mugen yang kuat bernama Kohaku. Lee kemudian meminta Kohaku buat membantunya menghacurkan Sur dan mengalahkan Kuryu. Dengan manipulasinya, bahwa Lee tahu pelaku pembunuhan Tatsuya, dan memfitnah orang tersebut yang dikatakan mantan anggota Mugen adalah antek dari Kuryu yang nyamar. Dan Kohaku pun setuju. Bersama dengan Mikey Warriors dan Doe, yang telah disewa, mereka ngacak-ngacak daerah Sword dalam semalam. Menyadari ancaman ini, Yemurakai mengundang Kohaku buat jadi bulldozernya mereka. Dan rencananya memperluas penjualan narkos-kosan. Tapi Kohaku nolak, dan dia bilang pengennya Kuryu yang tunduk padanya. Nikai itu dari Yemurakai, yang curiga dengan situasi ini, langsung nyelidikin, menemukan identitas Lee sebagai anggota Jangson dari Korea Selatan. Meskipun gitu, rencana Lee berhasil. Dan pertempuran paling besar antara kelima penguasa Sword melawan antek-antek Jangson, yaitu Mighty, Doe, dan Kohaku, yang terjadi di pelabuhan. Atau disebutnya aliansi pelabuhan, atau apalah. Dalam pertarungan tersebut, Kobra berhasil menyadarkan Kohaku bahwa Tatsuya gak pengen Kohaku menghancurkan Kuryu dengan cara yang seperti ini. Doe adalah gangster dengan jumlah terbanyak, karena merekalah satu mob yang melakukan haze, spesialis pencuri, penculik, perdagangan manusia, dan lainnya. Diketuai oleh Ranmaru Hayashi, yang sempat bentrok dengan geng White Raskal di stasiun Kohakudo, dan pada akhirnya berhasil ditangkap oleh polisi. Walau begitu banyak dari kepolisian yang terluka, karena ulahnya Ranmaru ini, memang disebutnya juga anjing gila. Anggota Doe mungkin nyentuh angka sekitar 150 orang, dan di movie pertama, jumlah mereka mencapai 500 orang. Entah 500 ini campuran Doe, Mike T, Jangson, atau emang Doe ini banyak banget. Di movie kedua High and Low, Doe jadi sponsor bagi geng Pryzen, buat dapet uang dan muncul untuk melawan geng Sword. Nah, ulah dari Ranmaru ini yang pengen nguasai Sword nih, kedengeran sama Kuriyu, yang segera ngirim Zen Shin, buat nanganin kondisi tersebut. Karena Kuriyu berencana menguasai Sword, dan udah tungga main kucing-kucingan lagi. Kuriyu langsung bantai Sword lagi dalam semalam. Sementara itu, Mighty Warrior dan Jessie, berhasil melarikan diri sebelum kedatangan Kuriyu, berkat informasi dari Ryu. Kuriyu gak lagi main-main, yang biasa main kucing-kucingan tuh jadi langsung to the point. Dan disitu Sword mengalami kehancuran total. Warga digantung, sekolah dibakar, klub dirusak, pasar dibakar, dan kawasan miskin dibom. Menyebabkan kekacauan dan kehancuran di seluruh kebupaten Sword. Lebih tepatnya, geng penjara asal Little Asia. Karena member gengnya Jessie, sama-sama dari Little Asia. Cuma tujuh orang, tapi mereka kuat semua di penjara Rasen. Dan merekalah faksi terkuat di sana. Dan perlu diingat, Jessie itu orang terkuat di dua penjara di Sword. Mau Rasen ataupun Sun Kings. Geng ini di movie 2 dibalik layar DOP untuk ikut melawan White Rascals. Dan diawasi oleh Mighty Warrior. Karena Jessie temenan sama anak Mighty Warrior. Terakhir, Jessie masukin po ke Mighty Warrior untuk ikut bersamanya. Mengikuti Ice dan Ryu. Mighty Warriors adalah geng yang mencintai musik dan dipimpin oleh Ice. Seorang perantau yang hidup keras di pelabuhan. Dan menemukan perubahan hidup melalui musik. Sebelumnya Ice jadi tentara bayaran. Dan anggotanya mewakili berbagai ras. Termasuk Hispanic, Asia Tenggara, ya mungkin Indonesia, Rusia, Afrika, dan Jepang. Karena latar belakang ini, Ice dan anggotanya punya keterampilan tembak-menembak yang sangat terlatih. Dan fisik yang sangat kuat. Yang sebanding dengan agen bayaran atau hitman seperti Hiroto Amamiya dari Amamiya Kyodai. Di akhir cerita, Mighty Warrior bergabung dengan Ryukai. Sebuah grup yang dibentuk oleh Ryu. Setelah ngebunuh Kamizono dan mengambil alih persenjataan serta anggotanya. Ryu juga ngundang Glock dan Art. Yang mungkin aja dia adalah mafia muda yang satu generasi dengannya. Buat memperkuat kekuatan Kuriyu yang dia ciptakan sendiri. Ditambah dengan Balji atau Baruji. Atau apa? Bahasa Sunda ya? Sosok misterius yang bakal jadi sorotan di film berikutnya. Yang punya hubungan erat dengan Mighty Warriors. Di TC from High and Low adalah gambaran dari bentuk trauma yang dialami para anggota Sosok. Dimana untuk melawan sebuah Mega Mafia apalagi sembilan naga itu gak cukup dengan kekuatan ataupun duit ataupun pikiran. Karena kekuatan Kuriyu itu sendiri gak ada batasnya. Mereka butuh buat mengumpulkan bukti-bukti kuat terkait proyek ilegal milik Kuriyu. Entah itu Baba sebagai saksi, dokumen yang dia punya, USB yang berisi file rahasia Kuriyu, serta Eri yang terkena biohazard hasil dari Kuriyu. Di seri DTC dan Tetsu Chiharu emang pengen ngelapas trauma dari SWORD. Mereka capek di SWORD dan Yamato tuh memakluminya. Ya karena sebagai manusia biasa, habis liat ledakan, habis liat orang meninggal gitu ya, gimana gak trauma cuy. Makanya anak-anak Oya itu pada bilang SWORD itu di level yang berbeda. Karena taruhannya nyawa. Nah kita sampai ke masalah The Worst, yang bisa gue simpulkan dengan satu kalimat. Tauran begundal dan persahabatan. Ya karena mayoritas udah nonton juga kan? Gue harap banyak fans dan penonton yang paham lebih mudah dari video ini. Jangan sungkan buat nanya di kolom komentar. Bandingin karakter? Silahkan, itu hak kalian. Tapi jangan berantem. Fitnah, apalagi doxing. Karena bakal ada pasal-pasal yang bakal melemparkan kalian ke dalam jeruji.